Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online Kleson Oan. Kali ini kita akan belajar kelas 4, bab 6, keliling dan luas bangun datar dari buku ISPS yang ini ya. Nah ini kita sudah sampai di latihan ulangan bab 6 paket 1 di halaman 122 sampai dengan 124. Nah tapi karena soalnya ada cukup banyak, Karina membagi menjadi 4 bagian, sekarang kita di part 3 di bagian C. Jangan lupa di subscribe dulu ya, klik loncengnya, like dan share juga. Nah kita mulai adik-adik, bagiannya yaitu yang ini, yang C ya, yang ini. Nah untuk yang bagian A dan B atau part 1, part 2, nanti akan Karina taruh linknya di kolom deskripsi ya. Nah sekarang nomor 1, ini adalah soal cerita, Mita berlari mengelilingi, nah Karina, Mita berlari mengelilingi sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Panjangnya 30 meter, lebarnya 15 meter. Ya, jika Mita mengelilingi lapangan 2 kali, berapa jarak yang ditempuh? Berarti kita mencari menggunakan rumus keliling, tapi kita kali 2, karena Mita larinya 2 kali. Ya, jadi 2K-nya berapa, ya. Jadi kita masukkan rumus K-nya, jangan lupa adik-adik untuk menjawab, adik-adik pause dulu videonya, jawab dahulu mandiri, lalu nanti bisa cocokkan dengan penjelasan Karina ya. Nah, harusnya rumusnya adalah 2 dikali P tambah L, karena tadi 2 keliling, jadi kita kali 2 di sini ya. Oke, 2 dikali 2, kita masukkan P-nya adalah 30, L-nya 15, ya. Lalu kita tambahkan, hasilnya adalah 45, jadi 2 dikali 2, dikali 45, ya. Kita kalikan dulu yang ini, 2 dikali 45, 90, baru kita kalikan 2, ya. Hasilnya adalah 180 cm persegi. Nomor 2, Pak Andi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Luas tanah tersebut adalah 432 meter persegi, ya, ini, luasnya. Jika lebarnya adalah 12 meter, yang ditanya kelilingnya berapa? Nah, kita harus mencari dulu P-nya ya, dengan menggunakan rumus luas, yaitu luas sama dengan P kali L. Ya, L-nya adalah 432, lalu P-nya biarkan saja, karena kita akan mencari P-nya, lalu L-nya masukkan 12. Nah, kemudian di sini kita pindah ruaskan si 12-nya, perkalian pindah ruas akan berubah jadi pembagi. Karina langsung putar posisinya, jadi P-nya di sebelah kiri, ya. Jadinya 432, dibagi 12, hasilnya adalah 36 meter, ini berarti adalah P-nya. Atau bisa juga adik-adik menggunakan rumus segitiga seperti ini, jadi luasnya taruh di atas, sama dengan P kali L. Jadi, kalau kita mau cari P, rumusnya adalah L per luas, ya. Ya, atau kalau mau cari L, berarti luas per P, ya. Sama saja nanti hasilnya 36. Sekarang kelilingnya, kita masukkan rumusnya 2 kali P tambah L. P-nya masukkan 36, L-nya 12. 36 ditambah 12, 48, kita kalikan 2, hasilnya adalah 96 meter. Nomor 3, lantai sebuah ruangan tertutup oleh 60 ubin berbentuk persegi yang sama besar. Keliling sebuah ubin adalah 20 cm, berapa cm luas lantai tersebut? Berarti tadi luas lantainya adalah 60 ubin, keliling 1 ubin adalah 20 cm, ya. Kemudian, yang ditanya berapa luas, ya, luas lantainya. Jadi, kita akan mencari dulu rumus kelilingnya, ya, keliling ubin, untuk mencari sisi ubinnya berapa. Nah, kemudian, klik K sama dengan 4 kali S, ya, K-nya 20, ya, disama dengan 4 S. Nah, 4-nya kita pindah ruaskan, jadinya 20 per 4 sama dengan S, S sama dengan 5 cm. Kita sudah dapat S-nya sekarang. Sekarang, kita cari luas 1 ubinnya dulu. L sama dengan S kali S, yaitu 5 kali 5, hasilnya adalah 25 cm persegi. Karena ada 60 ubin, berarti luas 1 ubin ini akan kita kalikan 60, ya, 25 dikali 60. Hasilnya adalah 1.500 cm persegi. Sekarang nomor 4. Hitunglah luas dan keliling segitiga berikut. Nah, ini jawaban nomor 4, ya. Nomor 4, ada 2 bangun, ya, A dan B. Kita diminta untuk menghitung luas dan kelilingnya. Yang nomor A, kita cari luasnya dulu. Rumusnya adalah 1 per 2 dikali alas kali tinggi. Ya, kemudian alasnya adalah 18, tingginya 10. Ya, ini alasnya, ini tingginya. Kemudian, kita sederhanakan, 2, ya, 2 dibagi 2, 1, 18 dibagi 2, 9. 9 dikali 10, 90 cm persegi. Lalu kelilingnya, sisi tambah sisi tambah sisi, jadi 12 tambah 15 tambah 18, ya, seperti ini. Hasilnya adalah 45 cm. Kemudian bangun yang kedua. Luasnya 1 per 2 kali alas kali tinggi. Ya, 1 per 2 kali 10 kali 12, ya. Ya, ini alasnya, ini tingginya. Kita sederhanakan. Ya, Karina mau sederhanakannya yang 12, karena supaya nanti gampang ngitung perkalian 10-nya, ya. 2 dibagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. 10 dikali 6, 60 cm persegi. Lalu kelilingnya, sisi tambah sisi tambah sisi, ini sama ya sisinya, segitiga sama kaki. Jadi, 13 tambah 13 tambah 10. Hasilnya adalah 36 cm. Lalu sekarang nomor 5. Sesuatu bangun berbentuk gabungan segitiga dan persegi panjang, ya. Ini segitiga, ini persegi panjang. Lebar persegi panjang berimpit dengan salah satu sisi segitiga. Nah, lebar persegi panjang sama dengan tinggi segitiga. Jadinya gambarnya yang berimpit itu yang ini, ya. Tingginya. Kemudian, dan persegi panjang sama dengan 3 kali tinggi segitiga. Jika panjang alas segitiga adalah 48 cm, ya. Dan lebar persegi panjang adalah 21, hitunglah luas segitiga dan persegi panjang masing-masing. Nah, berarti di sini tingginya adalah 21, ya. Alasnya adalah 48, kemudian pertanyaannya panjang dari segitiga tadi 3 kali tinggi segitiga. Berarti 3 kali tinggi, yaitu 21 dikali 3, yaitu 63. Ini adalah P, ya. Kita masukkan rumus luas persegi panjang dulu, karena pakai tanda seperti ini. Rumusnya adalah P kali L, ya, 60 dikali 21, hasilnya adalah 1323 cm persegi. Lalu, yang segitiganya, 1 per 2 dikali alas kali tinggi, alasnya 48, tingginya 21. Kita sederhanakan, 2 dibagi 2, 1. 48 dibagi 2, 24. 24 dikali 21, 504 cm persegi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai, ya. Adik-adik, semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.